Agama Orang Batak A. Agama yang lama Agama Orang Batak dahulu kala ialah kafir Tetapi disana disebut si belebegu atau parbegu Artinya menyembah begu atau menyembah roh Begu ialah roh atau badan yang tidak berdaging yang sakti Oleh karena itu, kerabkati seseorang disebutnya begului Artinya Orang itu kuat luar biasa bersakti Semua yang ada adalah begunya Adalah orang, adalah roh pada beringin semua kurutan rumah dan sebagainya Roh orang mati disebut begunajasyanu, begunijasyanu doi Roh jasyanu lah itu Roh syanu yang sudah wafat Dahulu selalu orang berkububan kepada arwah itu Datu atau dukun yang mengetahui kehendak roh itu Karena orang itu beguru kepada datu Itulah sebabnya datu pun dihormati pula Untuk memberi kurban kepada arwah dipalulah gendang Maka kerasukanlah salah seorang yang hadir Lalu ditarulah makanan arwah di atas dapur Dan dukun kepercayaan Makanan itu diterima oleh arwah Buktinya pada keesokan harinya sudah menjadi tawar Memang, makanan yang terbuka dan semalam malaman Dan semalam malaman berembun pastilah berubah rasanya Suatu kebodohan Tapi percayalah orang begitu Sehingga tak dapat kita katakan apa-apa Kemudian makanan tadi dipindahkan ke atas lingga Mesbah berupa Sama halnya di tanah Jawa Ingatlah purba lingga Artinya mesbah yang lama Purba linggo, lingga jati Dan sebagainya Mengingatkan kita kepadakan lingga Atau mesbah dahulu gala Yang mendatangkan penyakit atau balas sampah pun Adalah bigu yang dinamai bigu bantuk Guau pemukul Begitu pula tanaman yang tidak beraturan Atau tumbuhnya tidak berbedaan Boleh mendatangkan gusak arwah Sehingga orang pun menjadi sakit Jadi harus acak kali mencari tanaman yang sering bikin di kebunnya Kalau ada yang sakit di rumahnya Ada pula urat kayu yang masih tertanam Atau tinggal dalam tanah kesawahan Itu pun mendatangkan muka bigu bula Sekalian hal yang demikian Datulah yang meniliknya Meramalnya daripada pergalaannya Sekalipun dewasa ini agama Islam atau agama Kyristen Sudah dianut oleh orang Batak Betul Tetapi sejajah kebudayaan Kekafiran itu masih ada tinggal Betul berubahlah dalam hal kebersihan Tapi dalam kepercayaan lama Hal berubah kalah tak dapat lekang semuanya Keumpama dimaniling semacam arwah yang terlampau Keramat masa kekafiran adalah di padaransi gatal Tusun yang gatal Suatu tempat yang amat ikat putih Orang Islam bersumpah Ialah menjunjung Quran Atau Quran dipegang di atas kepala Dengan meninggalkan sumpah Tetapi disana orang lebih takut Kalau disumpah atas nama padaransi gatal tersebut Begitu pula diluhak sipiruk dahulu Beguni panggir kiran Arwah panggir kiran Sangat ditakuti sebagai Begukusuk buhi di pulau semusim Banyaklah tempat menyembah yang hebat dan keramat dahulu Diantai orang Batak Dalam suasana yang demikian Datanglah yang menyerahkan agama Islam Di selatan dan bendeta yang menghargakan injil kira dan penuli utara Jadi tak dapat dicerikan secara batak dari keranggakan agama Islam dan agama Geristin Lalu bersambung kepada keratangan lipun dan timpunnya Republik Indonesia Tahun 1945 B. Agama Islam di tanah batak Kita pandang dahulu kedatangan agama Islam ke Indonesia ini Yang pertama memiliki agama Islam di asa Tenggara ialah Sultan Mahmud Syah Raja Melayu di Malaka Memerintah 1276-1333 Dialah satu-satunya raja Melayu yang pertama dikuburkan secara Islam Bagilah itu meninggal tahun 1333 Lalu jenazah yang dibalut dengan kain kawan yang putih Lalu diletakkan ke dalam panca diraja Yang diputih guna Lalu dibawah ke masjid yang disembah yang kan Sudah itu dibawah ke peruburan Dengan upacar kehormatan Sejak itulah semua Sultan di negeri Malaka Dan ia memiliki Islam Ada pun di Sumatera sebelum Nabi Muhammad SAW lahir Sudah ramai perniagaannya dengan Arab Demikian orang Arab Ramai berniaga dengan India dan Tiongkok Pada mulanya Orang miskin atau kemburuh lah Yang bekerja di toko orang Arab Kemudian masuk Islam Pada pikiran orang Agama Islam datang ke Sumatera Antara tahun 1350 sampai 1450 Sebelum itu sudah ada kerajaan kecil-kecil di Sumatera Ke Tanah Jawa Datang agama Islam agak berlarangan Karena negara Majapahit kalah oleh orang Islam Baru tahun 1476 Sejak itu pesalah agama Islam Bergembang di Pulau Jawa Di Kalimantan kurang lebih tahun 1550 Di Pulau Sulawesi kurang lebih tahun 1540 Akan tetapi halnya di bagian pantai Baantai Laut sahaja Demikian di Tapanuli pada mulanya Hanya di tepi pantai laut sahaja Dulu di bagian Natal Dulu di bagian Natal Mandeling Angkola dan Sipirok Sudah disinggul kedatangan padiri atau bonjol Ketapanuli Yakni orang bonjol yang dipimpin oleh Imam Bonjol Atau Tuan Kuimam Datang merambakkan agama Ketapanuli Pertama kalinya Tahun 1825 sampai 1829 Hebatlah perang pada waktu itu Banyaklah pengungsi Tapanuli Zalatan Banyak pula orang yang dibunuh Banyak lagi yang ditawan Dan dibawa ke padang hulu Dan diperhambakannya Mereka itu datang lagi Pada kedua kalinya Pertahun 1830 Sampai 1833 Pada masa inilah Yang terbanyak dibawahnya Tawanan ke negerinya Seperti ke Cubadah Yang sampai kini Masih berbahasa batak di sana Mereka tidak pulang lagi Karena Tuan Kuimam Dibawa ke Belanda Yang dibuang ke Ambon Kemudian ke Menado Dan bawa pada 6 November 1864 Yang ketahuan Yang ketahuan Seorang Natal lah yang pertama Suku Batak naik beri haji ke Mekah Sepulanya ia merambakkan agama Islam Ia pun digelar orang lah Beliau Natal Beliau Natal Yang dihormati atau ulama Beliau lah Sebagai kepala agama Islam Di seluruh Tapanuli Zalatan Pada masa itu Kalau ada suatu pesannya Dan kalau orang sebut Besan Baliau Natal Sehingga lah orang melanggarnya Kemudian adalah Seorang asal tak mendirin Bernama Ahmad Yang tinggal di pedalaman Sibiru Beri naik haji Beliau pun amat dihormati oleh Pengikutnya sampai di Gila Kula Baliau Ahmad Dari tahun 1850 Sampai 1900 Makin banyaklah orang yang naik haji Dari Tapanuli Zalatan Sehingga agama Islam kukuh lah di sana Oleh dikatakan hampir semua penduduk Mengikutnya Sesudah tahun 1900 Sesudah tahun 1900 Tak terpermanai lagi Yang sudah naik haji Di bagian Tapanuli Utara Masih banyak orang kakir Kesana lebih dahulu masuk Islam Kesana lebih dahulu masuk agama Christian Daripada Islam Karena itu Di bagian ini amat kuranglah orang yang beragama Islam C. Agama Christian masuk ke Tanah Batak Yang pertama datang menghabarkan Injil ke Tanah Batak Ialah Tuhan Bukton Pada tahun 1824 Masa pendudukan Masa pendudukan orang Inggeris Hal itu telah dijelaskan dahulu Tetapi perhatian orang Inggeris di dirinya Tentang Tanah Batak tidaklah badam lagi Kemudian sesudah Wander Menjalin sebagian Menyalin sebagian Dari Alkitab dan membuat tata bahasa Batak Lalu Tuhan B. Johannes Yang dibantu oleh Tuhan Joshua Huta Barat Menjadi Alkitab ke dalam bahasa Batak pula Orang Inggerislah yang mencetak dan menjul buku itu Ke Tanah Batak Dengan harga yang sangat murah Akhirnya Tuhan Purgi di Sibulga Dan dibantu oleh Baginda Ludwig Siregar Di Bunga Pondar Dengan Tuhan Silahan Dengan Tuhan Silahan Dibeligi Sebaik kolportiu Sesudah masuk ke Sibulga Orang Belanda menyeram kekuasaan Pemerintah daripada Inggeris Maka pada tahun 1834 Datanglah dua orang Amerika Syriaga dari Boston Yaitu Munson dan Iman ke Sibulga Dari sana mereka itu mudik ke Silindung Yang pada masa itu Pirum Taklu kepada Belanda Mereka berdua sampai di Bintu Bosir Sangkar Yang kini lebih dikenal Adian Koting Antara Sibulga dengan Tarutung Di sana mereka itu dibunuh oleh Panggalami Di tempat itu Kini dibuat turut pengingatan Tentang kematian mereka itu Pada tahun 1851 Majelis Alkitab di kota Amsterdam Menyuruh Tuhan Dr. H. Edwan Dirtuk Seorang sakjana bahasa Ke Tanah Batak Untuk mempelajari bahasa Batak Dan menyalin Alkitab Kepada bahasa itu Jadi diselinya Sebagian Yang lebih berharga Yang lebih berharga Usahanya Yalah membuat tata bahasa Batak Dalam bahasa Belanda Lagipula Ia menyusun banyak buku cerita Bersurat Batak Kemudian beliau itu Menyempurnakan pekerjaan Dr. H. Wondewal Membuat kamus Indonesia Belanda Yang kata-kata dasarnya Dengan tulisan Arab Tahun 1871 Di kota Buleling Di Pulau Bali Pada tahun 1856 Tuhan Wittewendi Ermelu Tanah Belanda Mengutus Van Aselt Jadi bendita Kita panduli Kemudian Tuan Koster Kemudian Tuan Koster Kesabungan Dan Merpoh Ke hutan yang baru Van Dahlen Ke pagarutan Dan Bats Ke bunga bondar Van Aselt Tinggal di Sipirok Karena kekurangan belanja Ia merangkap jabatan Opseter Belanda Beliau inilah Yang mula-mula Menulis buku pelajaran Membaca Menulis buku pelajaran Membaca dan menulis Dalam bahasa Batak Dengan huruf latin Dalamnya Ditulis belakang 24 jam Sehari Semalam Yang diterbit matahari Jam 6 Takbakta jam 7 Takbakta raja Jam 8 Humara Hos jam 11 Hos matanyari Jam 12 Guling matanyari Jam 1 Dan sebagainya Nama bulan Sipaha Sada Sipaha Dua Sipaha Dulu Dan seterusnya Nama 30 hari Satu bulan Yakni Satu Aditya Dua Anggara Tiga Suma Empat Muda Lima Beras Pati Enam Singkora Dan seterusnya Sayang Rukunya hilang semua Tetapi di Leiden Kabarnya masih ada Konon Pada tahun 1859 Terjadilah Kegusuhan Di Kalimantan Karena Kematian Sultan Banjar Masin Terbunuh Terbunuhlah Sepuluh orang Yang bekerja Pada Zending Barmen Di sana Semuanya Orang Jerman Karena itu Pendeta Yang mau Beri ke sana Tidak Diizinkan oleh Belanda Buat Sementara Lalu Disuruhlah Lalu Disuruhlah Ke Tanah Batak Oleh Majlis Barmen Yaitu Tuhan Heine Klamer Dan Denninger Yang Akhir Ini Tinggal Di Padang Ia Bekerja Sama Dengan Orang Nias Di sana Yang Dua Orang Lagi Meneruskan Perjalanannya Ke Angkola Mereka Mereka Membawa Pesan Dari Tuan Witeven Supaya Kedua Serjana Ini Diterima Bergabung Oleh Majlis Barmen Setempat Sesampai Di Angkola Pesan Itu Dikabarkan Tetapi Hanya Van Aset Dan Betz Yang Mau Bergabung Lalu Pada 7 Oktober 1861 Berbuk Mereka Itu Disipirok Tentang Bagaimana Memulai Bekerjaan Zending Barmen Di Tanah Batak Sejak Itulah Dihitung Permulaan Agama Kristen Di Tanah Batak Disitu Ditentukan Betz Tetap Di Bunga Bondar Kelamir Disipirok Van Aset Kepang Luan Dan Hain Kesekepulun Ditempat Tempat Pendeta Ditempat Pendeta Didirikan Sekolah Dan Didikan Lagi Raja Dan Sekolah Zending Sekolah Kirsten Pendeta Itu Mengajari Orang Dewasa Menjadi Guru Dan Atau Pengetahuan Bertukang Ternamalah Dahulu Tukang Yohanes Nasution Tuk Yohanes Hasibuan Dan Jaman Nanti Diluak Sibirok Mereka Itu Menjadi Kepala Tukang Mendirikan Serumah Sekolah Gereja Dan Sebagainya Pendeknya Mulai Tahun 1861 Besatlah Kemajuan Tanah Batak Agama Kirsten Agama Kirsten Kembang Dan Hingga Kini Sudah 750.000 Jiwa Orang Kirsten Batak Kirsten